Intro Direkturat Langung Lintas Polda Jateng mengelar vaksinasi pertama untuk para sopir angkot dan ojek online Vaksinasi ini dikelar di bekas Taman Dekreasi Wondaria, Semarang Sabtu pagi, Direkturat Langung Lintas Polda Jateng mengelar vaksin bagi pengemudi angkot dan ojek online di bekas halaman Wondaria, Semarang Kegiatan vaksinasi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara yang ke-66 tahun 2021 Direkturat Langung Lintas Polda Jateng, Kompes Pol Rudi Safirudin mengatakan Giat vaksinasi yang dilaksanakan ini merupakan yang kedua kali dalam peringatan put lalu lintas Bayangkara tahun ini Sebelumnya, jajaran di Kelantas Polda Jateng telah mengadakan serangkaian praktis sosial ke masyarakat terdampak COVID-19 dan mengunjungi purnawirawan Polri Kita melakukan vaksin terhadap seluruh pengemudi ojo, pengemudi kendaraan umum dan sebagainya Total semua hari ini kita melakukan rangka kegiatan vaksin sebanyak 28.300 vaksin yang sudah dilakukan pada hari ini Dan ini akan berjalan selama satu minggu Dan Alhamdulillah, antusias daripada masyarakat pengemudi sangat banyak Dan ada beberapa masukan-masukan yang akan kami terima dan akan kami lakukan berikutnya Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Jawa Tengah dengan total vaksin yang diberikan berjumlah 28.300 dosis Direncanakan vaksinasi masal ini akan dikelar selama satu minggu Alimusakfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah Jawa Tengah